Oke guys, kali ini saya buka paketan yang isinya adalah backdoor IK70 Pro ya yang mana ini belinya di luar negeri guys karena di daerah sini gak ada ya setelah saya belikan kameranya saya belikan juga backdoornya ini karena ya backdoornya ini retak seperti ini habis jatuh ya habis ketindikan kesalahan pemakaian sebelum kita pasang backdoornya ini kita lepas dulu ya ini kita lepas dulu oh cara melepaskannya itu tinggal didorong ke dalam ya nah seperti ini nah seperti ini itu ada double tape nya pelan-pelan ya pelan-pelan ya agar gak pecah-pecah lagi nah seperti ini nah ini sudah kita lepas dari kita lepas dari backdoor nya kemudian ini untuk backdoor yang baru ya untuk tip bawaannya kita lepas dulu seperti ini ya double tape bawaannya ya pelan-pelan lepaskannya ini saya pesen lewat sopi ya sebenarnya dulu itu bisa sopi luar negeri ya atau pakai aliexpress tapi sekarang sudah gak bisa ya gak tahu kapan lagi bisanya seperti ini kalau sudah lepas kita pasang ini dulu ya kita pasang nah ini dia ini double tape nya ya ini harganya kalau gak salah 180 ribu ya lupa sih kurang lebih lah nah seperti ini kita coba dulu oh pelok ya pelok bagus tinggal kita pasang ininya nah seperti ini ya nah ini harus dikasih lem kalau gak dikasih lem gak bisa ya kita tutupi dulu kameranya yang hp nya ya kita beri lem tipis-tipis tipis-tipis aja ya agar tidak jerempet jerempet seperti ini berarti yang kita beri lem yang pinggirannya pol yang pinggirannya pol pelan-pelan nah seperti ini kemudian kita pasang nah seperti ini ya pokoknya gak kelihatan jerempet-jerempet nah sekarang kita bersihkan dulu kaca dalamnya ini pakai cotton bud biar nanti saat dipasang itu sudah tidak kotor kalau kaca ini gak apa-apa dibersihkan pakai cotton bud tapi kalau lensa jangan ya karena kalau lensa nanti akan gores kemudian kita lihat lagi apakah ada kotoran yang masuk ataukah tidak ya kita cek kita bersihkan pakai kain ya kalau yang di luar gak apa-apa ya aman kalau yang di luar kalau dirasa sudah aman kalau dirasa sudah aman kita pinggirkan dulu kemudian kita lem ya lem disini bagian dalam ya tipis-tipis saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tipis-tipis seperti ini kemudian kita pasang backdoor nya kita pasang backdoor nya pelan-pelan dipastikan bersih ya jadi biar tidak membongkar-bongkar nya lagi oke ini sudah bersih ya kita coba lihat selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa dikareti ya biar rapi biar rapi kita kareti selamat menikmati dan ini dipastikan masuk ke dalamnya pinggirnya kita lihat sudah bagus ya oke oke ini backdoor nya sudah reme oke semoga bermanfaat guys terima kasih jaj